Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Serepon Ngesot Salam Satu Hobi, Salam Satu Lara Salam Sittung Ateh, Sampai Matai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga halal agar kita bisa beraktifitas Dan juga bisa beribadah Dengan baik Pada kali ini sahabat kita ketemu lagi dengan Senapan yang tidak henti-hentinya saya membangkit Dari pengeprekan senapannya Pengeprekan teleskopnya Sekarang senapan saya masih sedikit ada Sebuah masalah sahabat Dan walaupun sedikit ini juga tidak bisa kita biarkan Karena punya efek yang merusak pada senapan kita Apa itu? Mungkin ini hanya sekedar membagi penghalaman Mungkin sahabat memiliki problem yang sama dengan punya saya Dan ini jangan dibiarkan sahabat Yaitu Senapan ini sahabat saat mau dipompa Mau dibuka pompanya Ini sangat-sangat berat Sangat berat Ini pompanya sangat berat Saat mau dibuka Sangat berat Dan ketika dicoba Tanpa harus ada angin yang masuk ke dalam Apa? Klik pompa Kita tekan kayak gini Ternyata Diketahui bahwa Klik pompa nya sudah menyentuh tabung Dalam posisi Stang pompa terbuka Sama seperti ini Ini sudah menyentuh tabung Saat kita mau menutup Ini rasanya sangat berat Saat mau menutup rasanya sangat berat Oke? Berarti penyebabnya ini adalah Sahabat adalah As pada klik pompa nya ini terlalu panjang Jeda antara Seker dan juga klik pompa nya terlalu panjang Maka kita harus pendekan Walaupun sahabat Ini mungkin sedikit Ya jaraknya Tapi kita jangan biarkan Kenapa? Kalau kita biarkan sahabat Efeknya Yang akan timbul apa? Banyak efeknya Pertama Tentu saja Tabung kita akan Sedikit Mundur ke belakang Karena ditekan oleh Klik pompa yang di tengah ini Akan mundur ke belakang Ketika tabung mundur ke belakang Sahabat Maka yang Efeknya adalah Baut penahan di bawahnya DOLL Pertama Efek yang kedua adalah Transfer angin di atas tabung ini Sudah tidak lurus dengan chamber Problem yang ketiga adalah Aspect tail Ini akan selalu terkunci pada Plot L Sehingga seling opos Kenapa? Karena Sedikit mundur ke belakang Oke? Selanjutnya sahabat Yang membuat Kalau seperti ini Efeknya juga Makanya jangan di biarkan Walaupun problemnya ini Dianggap ringan sahabat Wah enak Masih bisa dipompa Pompanya aku berat Ini sudah mau dibuka Sangat berat Efeknya yang kedua adalah Pengunci pada seher ini bengkok Yang ketiga Pengunci atau roll pile pada Apa ini namanya? Cincin laras Ini bisa bengkok Atau yang di pengunci bagian depannya ini bisa pengkok Kenapa? Karena ditekan oleh As ini Jadi ini bisa merusak Senapan kita Luar biasa bisa merusak Maka kita harus Perbaiki Bagaimana caranya? Oke Kita lakukan sahabat Sekarang Kita buka dulu ya Kita buka Oke Saya contohkan dulu Saya menggunakan sahabat ini Hanya menggunakan gawat ya Caranya Sampai saya Mau beli Masih Malas sahabat Jadi hanya menggunakan gawat Bahkan Kelisandanya pun Bekas juga Sampai gak apa-apa Ayo kita buka Oke Saat membuka roll pen Semacam ini Usahakan Setang pompa Dalam keadaan terbuka Jangan sampai Dalam keadaan tertutup Kalau saat Saat keadaan tertutup Sahabat Maka ini akan tertekan ke depan Sehingga penguncinya ini Juga akan terjepit Bukan terjepit penguncinya Kita palu Kita Apa Sulit untuk keluar Kenapa? Karena terjepit Karena setang pompanya Tidak dibuka Maka kita harus buka dulu Setang pompanya Gak terlalu lebar kayak gini Pokoknya sepertinya gak ditekan lagi Kemudian Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Sahabat Untuk membuka ini Karena ini biasanya masih maju ke depan Ini masih terjepit Maka kita Pukul dulu ke belakang Ini Biar posisi lupa Ini Bisa center lagi Bisa lurus lagi Kita Pukul aja sedikit Biar mundur ke belakang Biar posisinya Center lagi Baru kita Buka Nah saya menggunakan Pengunci Seperti ini Sahabat Atau gak Gak perlu dibuka Lenggak apa-apa Baru ketika ini Sudah dipukul ke belakang Ini Sedikit mudah Untuk dibuka Kemudian Kita cari Ukuran yang sama Untuk kita Menekannya Terima kasih telah menonton Pengatur panjangnya Hai aslinya sahabat itu ada di depan atau belakang ada di seher atau di depan maka lebih kita cek dulu Apakah kita cukup mengecangkan seher atau kita harus mengecang sama mengecangkan klik lihat sahabat saya sampai menggunakan dua baut ternyata ini menggunakan dua baut semacam ini terlalu panjang saya kemudian muncul sebuah pertanyaan sahabat bagaimana sih cara mengukur aslinya yang benar mengukur aslinya karena aslinya sahabat tidak boleh terlalu panjang kalau terlalu panjang maka efeknya seperti barusan akan membentur tabung sebelum ditutup tak banyak terlalu pendek sahabat juga akan ada ruang angin yang ada angin yang tidak akan masuk ke tabung maka tidak stabil maksudnya angin ke dalam tabung terlalu panjang maksudnya gimana lah itu saya masih belum menemukan cara yang benar sahabat sehingga masih menggunakan sistem perasaan lah contohnya ini kan terlalu panjang sedikit beberapa ulir sih yang kita coba hanya sekitar satu ulir sahabat satu ulir kita membalikkan kita membalikkan satu ulir saya menggunakan akal-akalan sahabat karena ini sudah ulir-ulirannya sudah dol sudah dol nggak mungkin bisa di kita cek menggunakan ulir ini cuma saya akan mengasih anggap dulu apa ya penyekat saja saya ini menggunakan penyekat ini ternyata terlalu besar sahabat menggunakan penyekat ini saja kayak dua saya karena sekitar satu ulir saja ini seperti yang saya sampaikan barusan cuma akal-akalan masukkan maka kita cek lagi kurang maka harus bongkar lagi ya kayak gitu kan kenamain tafsiran usahakan cuakan pada seker ini ada di bawah sahabat lurus dengan cuakan ini jangan sampai ada di atas kita masukkan lagi saya memasukkan sahabat hati-hati ya klik pompa ini saat mau masuk ke dalam cuakan ini kita bantu untuk di apa namanya untuk ditekan agar klik pompa ini tidak terluka agar klik pompa ini tidak terluka di bagian sini oke walaupun pihak pabrikan kadang-kadang untuk bagian di sini ini ini ada di bengkokkan kertas sama gitu oke kita masukkan kemudian kita coba setelah dikunci semacam ini kunci pertama saja dulu untuk mengukur tidak usah kunci kedua tidak usah dipasang dulu kunci pertama kita bisa menggunakan pako atau apa untuk uji coba kita coba kita coba sip dibuka enak kita coba coba 5 kali enak saat kita mau buka pompanya enggak seperti tadi enak kita pasang lainnya kalau kita pasang kembali untuk memasang bagian kunci di atas ini sahabat jangan sampai stamp pompanya tertutup kita buka dan lubangnya ini sesuai kalau kita masukkan seperti ini baru kita pantai penguncinya inilah lewat saya sudah kasih contoh kemarin untuk membuat kunci ini cukup menggunakan sisa-sisa pair semacam ini kunci roll pen hilang maka cukup kita buat menggunakan pair sudah mungkin lepas tuh enggak lepas jadi angin untuk mengetahui oke sahabat apakah sudah menyentuh atau tidak enggak usah dibuka pompanya buka sedikit enggak usah dicapai dibuka sampai angin masuk kita coba kayak gini sampai disini berarti sudah sampai ke klip ditutup enak dibuka enak berarti ini sudah cukup oke terima kasih kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih